Bab 2049 paling awal ditemui Melihat sosok Suli yang mundur, mata Alex penuh dengan keterkejutan Dia tidak dapat membayangkan bahwa Suli, yang sebelumnya adalah orang biasa, tiba-tiba membangkitkan bakat seni bela dirinya dan menjadi seorang seniman bela diri Perlu diketahui, di dunia baru saat ini, status seniman bela diri akan semakin tinggi Meski keluarga He juga memiliki seniman bela diri, hampir semuanya adalah seniman bela diri yang disewa dengan uang Hadran memandang punggung Suli dengan ketakutan dan berkata kepada Alex, Tuan Alex, aku pikir kamu harus melaporkan masalah ini kepada pemimpin keluarga terlebih dahulu Dan kemudian memutuskan apa akan membiarkan wanita ini kehilangan ingatannya Alex mengertakkan gigi dan berkata, tidak ada yang perlu dilaporkan, langsung ambil tindakan saja dan buat dia kehilangan ingatannya Hadran berkata dengan suara yang dalam, Tuan Alex, kamu harus memikirkannya lagi Seniman bela diri manapun yang telah membangkitkan bakatnya dalam seni bela diri akan memiliki bakat yang baik Dalam seni bela diri terutama setelah dunia-dunia sekuler dan alam bawah bela diri kuno sepenuhnya terintegrasi menjadi satu Energi spiritual akan dihidupkan kembali Di seluruh negeri, ada orang biasa yang tiba-tiba terbangun akan bakat seni bela diri Keluarga He tidak memiliki banyak seniman bela diri langsung, tapi suli kini telah membangkitkan bakat seni bela dirinya Jika dia bisa dimanfaatkan oleh keluarga He, setidaknya dalam hal kesetiaan, itu tidak sebanding dengan mengeluarkan uang untuk menyewa seorang seniman bela diri Alex mengerutkan kening, kilatan tajam melintas di matanya dan berkata dengan dingin, tidak perlu lakukan sekarang Mendengar ini, Hadran tidak berkata apa-apa lagi, menggerakkan kakinya dan bergegas menuju Suli Suli segera merasakan bahaya di belakangnya, dia berhenti tiba-tiba, berbalik dan meninju Hadran Hadran melambaikan tangannya dengan santai dan aura seni bela diri yang kuat muncul dari tubuhnya, langsung menuju ke arah Suli Bang! Sebelum Suli bisa menyentuh tubuh Hadran, dia tersapu oleh gelombang udara yang kuat ini Meskipun dia telah membangkitkan bakat seni bela dirinya, itu tidak berarti bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka yang tahap akhir dari alam transcendent tingkat sembilan Hadran menjatuhkannya dengan mudah Nona Suli, maafkan aku Hadran memandang Suli dengan merendahkan dan berkata Lalu dia mengeluarkan botol porselen putih, menuangkan pil hijau dari botol dan hendak menyuapkannya secara paksa Suli Ini adalah pil obat yang diperoleh Alex dengan harga yang sangat mahal Efek dari pil obat membuat orang benar-benar kehilangan ingatannya Hentikan! Saat ini, suara marah terdengar Segera setelah itu, sesosok pria paruh baya terlihat berjalan bersama orang-orang Alex mengerutkan kening, memandang pengunjung itu dan berkata Adik kedua, mengapa kamu di sini? Kalon menatap Alex dengan dingin dan berkata Kak, tidak peduli apa, dia juga putri satu-satunya dari adik ketiga Apa ini caramu memperlakukannya? Alex mendengus dingin Kalon, kamu ingin menghentikanku? Di belakang Kalon diikuti oleh dua orang kuat lainnya Keduanya adalah seniman Beladin Alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah Alex tahu bahwa ini adalah penjaga terkuat di sekitar Kalon Dan jelas, Kalon siap melawannya Kalon berkata dengan wajah serius Jika Suli ingin menjadi selir Jason Pandora Aku tidak akan menghentikannya Tetapi jika kamu ingin menggunakan cara tercelah untuk menjadikannya selir Jason Pandora Aku akan menghentikanmu Hamel Alex mencibir, mengabaikan Kalon dan memerintahkan Hadran Lakukan Kalon berteriak dengan marah pada Hadran Berhenti Hadran adalah pengawal Alex Jadi tentu saja dia tidak akan mendengarkan perintah Kalon Saat perintah Alex diberikan Dia mengambil pil obat itu dan hendak menyuap secara paksa ke Suli Suli juga memahami niat Alex saat ini Matanya yang dingin penuh dengan niat membunuh yang kuat dan dia mengertakkan gigi dan berkata Alex, jika kamu berani membuatku kehilangan ingatanku Aku bersumpah jika suatu hari kamu dapat memulihkan ingatanku Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri Dia tidak punya ide untuk melarikan diri Karena dia tahu bahwa dengan Hadran di sini, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali Menghadapi mata Suli yang penuh kebencian, Alex tidak bisa menahan gemetar Dia merasa jika Suli benar-benar kehilangan ingatannya Begitu Sulil mendapatkan kembali ingatannya, dia pasti akan membunuhnya Namun hanya butuh beberapa saat bagi Alex untuk kembali sadar Dia sebenarnya ditakuti oleh seorang wanita yang hampir kehilangan ingatannya Dia tiba-tiba menjadi marah dan mengertakkan gigi dan berkata Segera menyuap pil obat kepadanya Hadran telah meraih Suli dengan satu tangan dan memegang pil obat itu di tangan lainnya Hendak memasukkannya ke mulut Suli Lakukan Kalon tiba-tiba menjadi cemas dan memerintahkan dengan tergesa-gesa Dua penjaga tingkat tahap tengah alam transen dan tingkat 9 bergegas menuju Hadran dalam sekejap Suli selalu mengatupkan gigi peraknya erat-erat dan menolak membuka mulut Mata Hadran bersinar dengan tajam dan dia berteriak, buka mulutmu Dia meraih tangan di mulut Suli dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba Suli tidak dapat menahan kekuatan Hadran dan membuka mulutnya Hadran langsung memasukkan pil obat ke dalam mulut Siahe Pada saat ini, dua penjaga Kalon juga bergegas Satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan Menyerang Hadran dengan ganas Hadran telah memasukkan pil obat ke dalam mulut Suli Jadi dia secara alami mengabaikan Suli dan berdiri dan meninju Bang! Sebuah pukulan mendarat di dada salah satu penjaga Dan penjaga itu langsung terguncang mundur 7 atau 8 langkah saat seteguk darah langsung muncrat Pada saat ini, penjaga lain meninju Hadran Hadran mundur 3 langkah dan berhenti Tidak tahu diri Hadran mendengus dingin Kakinya dengan keras menginjak dengan keras Suara, bang, tanah langsung meledak Dan tubuhnya secepat kilat Langsung menerkam ke arah penjaga itu Saat penjaga melihat ini Ekspresinya berubah drastis Meskipun hanya ada perbedaan kecil antara dia dan Hadran Dalam seni bela diri Kecuali seseorang sangat berbakat dalam seni bela diri Kesenjangan antara alan kecil seperti jurang Dia ingin menghindar Tapi sudah terlambat Bang Hadran meninju penjaga itu tepat di dada Penjaga itu memuntahkan seteguk darah Terbang 7 atau 8 meter jauhnya dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah Semuanya terjadi dalam sekejap mata Dua penjaga tingkat tahap tengah dari alam transcendent tingkat 9 Yang dibawa oleh Kalon kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi Suli juga terpaksa menelan pil obat itu Ekspresi Kalon sangat jelek Dia memelototi Alex dan berkata Alex, jika kamu memperlakukan putri adik ketiga seperti ini Jika adik ketiga masih hidup Dia pasti akan membuatmu membayar harganya Setelah mengatakan itu Dia berbalik dan pergi Dia ingin membantu Suli Tetapi penjaga terkuat di sekitarnya dikalahkan oleh penjaga Alex Dan dia tidak bisa membantu sama sekali Alex menyipitkan mata melihat kepergian Kalon dan berkata dengan dingin Kalon, sebaiknya kamu tidak memaksaku melakukan apapun padamu Kalau tidak aku tidak akan bersikap lunak Suli dengan putus asa menekan jari-jarinya ke tenggorokannya Mencoba memuntahkan pil obat yang baru saja dipaksa diminumnya Tetapi pil obat itu meleleh di mulutnya Jadi bagaimana dia bisa memuntahkannya Alex memandang Suli dan mencibir Lalu melambaikan tangannya Ayo pergi Wajah Suli berlinang air mata Dia melihat ke arah Alex pergi dengan ekspresi garang di wajahnya Seolah dia ingin mengingat orang ini dengan kuat di dalaren hatinya Pada saat ini Desahan tiba-tiba terdengar dan detik berikutnya Dua sosok tua Yang identik keluar dari kegelapan Siapa kalian? Suli kaget saat melihat mereka berdua Keduanya memiliki wajah ramah Dan salah satu dari mereka berkata Halo, Nona Suli Kami diatur oleh Tuan Jerry untuk melindungimu Suli mengerutkan kening Tuan Jerry Orang tua itu dengan cepat berkata Jerry Mendengar nama familiar ini Suli langsung menangis Kedua lelaki tua itu tidak lain adalah Lev Song dan Wright Song Yang telah diatur oleh Jerry untuk datang ke keluarga He mengawasi mereka Pada saat ini Lev Song segera mengeluarkan sebuah pil obat Menyerahkannya kepada Suli dan berkata Nona Suli Ini adalah pil penawar racun Mungkin bisa menghentikan racun di tubuhmu Jadi pakailah dengan cepat Song bersaudara baru saja tiba Ketika mereka tiba Mereka kebetulan melihat Suli dicekok paksa oleh Hadran Dengan pil obat yang bisa membuat orang kehilangan ingatan Jika mereka tidak takut untuk mengagetkan orang lain Mereka pasti sudah muncul sekarang Suli tidak ragu sama sekali Mengambil pil obat yang diserahkan oleh Lev Song dan menelannya Lev Song berkata Nona Suli Kami akan membawamu pergi dari keluarga He sekarang Suli menggelengkan kepalanya Mataria penuh kebencian Mengertakkan gigi dan berkata Terima kasih atas kebaikan kedua kakek Tapi aku tidak bisa pergi sekarang Setelah mengatakan itu Dia berhenti dan kemudian berkata Aku juga ingin meminta kedua kakek untuk membantuku menyampaikan pesan kepada Jerry Jika ada kehidupan selanjutnya Aku berharap aku adalah wanita yang paling awal bertemu dengannya Bab 2050 Suli yang kuat Setelah Suli selesai berbicara Dia berbalik dan pergi Lev Song dan Wright Song melihat sosok Suli yang pergi dengan ekspresi serius di wajah mereka Wright Song berkata dengan suara yang dalam Nona Suli tidak akan melakukan hal bodoh Kan? Lev Song menggelengkan kepalanya Aku tidak tahu Aku selalu merasa ada yang tidak beres Lebih baik kita melapor ke Tuan Jerry terlebih dahulu Dan melihat apa yang Tuan Jerry katakan Setelah mengatakan itu Lev Song memutar telepon Jerry dan memberi tahunya apa yang baru saja terjadi Jerry yang sedang memurnikan pil Mengetahui tentang apa yang terjadi pada keluarga He Wajahnya menjadi sangat suram dan matanya dipenuhi amarah yang hebat Keluarga He benar-benar melangkah semakin jauh di jalan mencari kematian Jika ini masalahnya Lusa, tidak akan ada lagi keluarga di Provinsi Pusat Tubuh Jerry mengeluarkan niat membunuh yang kuat Lev Song, yang berada jauh di keluarga He Sepertinya merasakan niat membunuh Jerry dan berkata dengan cepat Tuan Jerry, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita mau membawa Nona Suli dengan paksa? Jerry berkata, karena Suli tidak ingin pergi, biarkan dia pergi Tolong terus awasi dia secara diam-diam dan jangan biarkan dia melakukan hal bodoh Yal Setelah menutup telepon, Lev Song memandang Wright Song dan berkata Keluarga He telah membuat marah Tuan Jerry Jadi kita terus melindungi Nona Suli secara diam-diam saja Keluarga He, halaman vila pemimpin keluarga Wira Suli berinisiatif mencari Wira saat ini Wira sedang duduk di tepi sungal buatan Memegang pancing di tangannya dan memancing Wira berkata tanpa menoleh ke belakang Apa kamu sudah berpikir jernih? Mata Suli berkilat dingin, tapi dia masih menganggup dan berkata Aku bisa menjadi selir Jason Pandora, tapi aku juga punya permintaan selama kamu setuju Aku akan setuju menjadi selir Jason Pandora, jika tidak, meskipun mati, aku juga tidak setuju Wira mengerutkan kening, meletakkan pancingnya, menatap Suli dengan dingin dan berkata Apa kamu mengancamku? Suli tampak tidak takut dan berkata dengan tenang, kamu boleh menolak Ham! Wira mendengus dingin dan berkata dengan wajah muram, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku janjikan padamu Suli berkata, biarkan paman kedua, kalon menjadi pewaris pemimpin keluarga Apa katamu? Wira sangat marah, menatap Suli dan berkata, beraninya kamu ingin mencampuri posisi pewaris keluarga He, hanya dengan kamu, apa kamu layak? Meskipun dia tidak pernah menetapkan posisi pewaris, dia sudah lama memiliki calon pewaris dalam pikirannya dan itu adalah Alex Alex adalah putra sulungnya dan gayanya dalam melakukan sesuatu lebih condong ke arahnya Sedangkan kalon terkadang terlalu bimbang dan tidak memiliki ambisi atau sarana Jika ingin menjadi pemimpin keluarga He di masa depan, dia harus kejam Tetapi dengan jelas, kalon bukanlah orang seperti itu Namun kini, Suli justru menawarkan untuk menjadikan kalon sebagai pewaris keluarga He Menghadapi Wira yang sangat marah, Suli sangat tenang dan berkata dengan dingin Jika aku setuju untuk menjadi seller Jason Pandora, keluarga He akan mendapatkan keuntungan yang kamu inginkan Tetapi jika aku menolak, maka keluarga Pandora pasti akan menyimpan dendam terhadap keluarga He Apakah menurutmu, pada saat itu, keluarga He masih memiliki masa depan Karena kamu ingin memanfaatkanku sebagai anggota keluarga He dengan imbalan keuntungan, kamu harus menyerahkan sesuatu Misalnya, berjanjilah padaku akan membiarkan paman kedua menjadi pewaris keluarga He Jika kamu tidak setuju, aku lebih baik mati daripada menjadi selir Jason Pandora Sikap Suli sangat tegas Dia awalnya memiliki keinginan mati dan kematian ibunya merupakan pukulan besar baginya Tapi sekarang, dia berpikir jernih Jika dia mati seperti ini, bukankah kematian ibunya juga akan sia-sia? Meski sang ibu bunuh diri dengan cara menabrak batu, pada kenyataannya, agar tidak menjadi beban baginya, dia terpaksa memilih jalan seperti itu Dan keluarga He memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan Beberapa orang harus membayar harga untuk ini Wira tidak berkata apa-apa, tapi menatap Suli dengan niat membunuh di matanya Okel bagus sekalil di provinsi pusat, kamu satu-satunya orang yang berani mengancamku seperti ini Setelah sekian lama, Wira berkata dengan marah Dia menatap Suli dengan mata menyipit dan berkata Aku berjanjil setelah kamu menjadi wanita Jason Pandora Aku akan mengumumkan berita bahwa Kalon akan menjadi pewaris pemimpin keluarga Siapa tahu, Suli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas Kapan paman kedua menjadi pewaris keluarga He, kapan aku setuju untuk menjadi selir Jason Pandora Bang, Wira sangat marah dan menepuk meja teh di sebelahnya dengan telapak tangannya Meja teh itu langsung hancur berkeping-keping Dia menatap Suli dengan marah dan berkata Karnu telah berhasil membuatku marah, jangan tidak tahu berterima kasih Suli mencibir dan berkata dengan dingin Aku bahkan tidak takut mati jadi mengapa aku harus takut dengan ancamanmu Wira tiba-tiba merasa seperti pukulan yang mengenai kapas Dia sudah berjanji pada Miko Pandora bahwa besok dia akan meminta Suli setuju menjadi selir Jason Pandora Dan sekarang Suli memaksanya untuk menetapkan Kalon sebagai ahli warisnya Sebelum menjadi selir Jason Pandora dia tidak punya pilihan sama sekali Setelah menatap Suli untuk waktu yang lama, Wira tiba-tiba tersenyum Tetapi senyuman saat ini membuat orang merasa kedinginan Wira berkata dengan dingin, beritahu, dalam setengah jam, adakan pertemuan keluargal Ya, pengurus rumah tangga merespons dengan cepat, lalu berdiri dan pergi Suli, sebaliknya, berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Wira Segera, semua orang tiba di ruang konferensi keluarga He Sudah larut malam, kenapa pemimpin keluarga tiba-tiba ingin mengadakan pertemuan keluarga? Apakah ada sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan? Aku dengar pihak keluarga ingin mengumumkan ahli waris keluarga di depan umum Kenapa begitu mendadak? Orang-orang dari keluarga He berbicara dengan suara pelan Ketika mereka mengetahui bahwa ahli waris akan diumumkan, semua orang terkejut Alex duduk di urutan pertama di samping kepala keluarga dengan raut wajah ceria Wajahnya penuh kebanggaan Meskipun Wira tidak mengumumkan siapa pewarisnya, nyatanya semua orang di keluarga He tahu bahwa Wira sudah lama ingin menetapkan Alex sebagai pewarisnya Kalon, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, melirik ke arah Suli, lalu menghela nafas pelan Sebelum Alex menjadi pewaris, dia telah mencoba segala cara untuk menggunakan Suli untuk mendapatkan keuntungan dari keluarga He jika Alex ditetapkan sebagai pewaris, akan lebih sulit bagi Suli untuk melarikan diri Sepertinya Suli telah kehilangan ingatannya Dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan menjadi selir Jason Pandora, itu sebabnya ayahku tiba-tiba mengumumkan bahwa akulah pewarisnya Alex berkata sambil tersenyum kepada Hadran di sampingnya Hadran juga melirik ke arah Suli, yang tampak sedikit membosankan dan mengangguk sedikit, dia meminum pil obat beracun yang dapat membuat orang kehilangan ingatannya Dia pasti kehilangan ingatannya Sekarang, mari kita tunggu kabar baik dari kepala keluarga yang mengumumkan bahwa kamu telah menjadi pewaris Saat ini, Wira, seorang pria berambut putih, masuk dengan agresif dan langsung duduk di kursi utama Aku memanggil kalian semua kepertemuan ini begitu malam hanya untuk satu hal, yaitu aku telah memutuskan orang yang akan menjadi penerus pemimpin keluarga Wira menatap seluruh penonton dan berkata dengan dingin Mendengar ini, Alex yang duduk di sebelahnya tersenyum lebih lebar, memang sudah waktunya untuk menentukan penerusnya Terima kasih telah menonton!